Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyalurkan bantuan kepada korban banjir di empat desa kecamatan Rano Meeto Barat. Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Surundin Dangga Arsalim bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mendatangi empat desa di kecamatan Rano Meeto Barat yang terendah banjir selama sepekan. Empat desa yang dilanda banjir adalah Desa Laikandonga, Amokuni, Boroboro, dan Lame Uru hingga saat ini belum juga surut. Jalu transportasi antar desa masih terputus. Satu dusun di Desa Laikandonga dihuni 54 kepala keluarga juga terisulir dan lampu listrik sudah lima hari dipadamkan PLN. Bantuan yang diberikan Pemda Konawe Selatan untuk korban banjir di empat desa kecamatan Rano Meeto Barat selimut makanan dan obat-obatan. Pemda Konawe Selatan berencana akan membuat jalan baru dan jembatan penyeberangan dengan konstruksi permanen di lokasi langganan banjir. Hari ini di samping kita memberikan bantuan, juga kita pemerintah daerah itu mencari solusi. Banjir itu kan boleh dikatakan tahunan ya. Kalau di sini, ini jalannya yang kita pindahkan. Pindahkan dengan jembatannya. Jadi kita cari solusi permanen. Itu dusun. Dan itu sudah ada antisipasi tadi Pak Bupati. Tahun ini akan segera ditutaskan oleh Dinas PU. Berapa kakak Pak di dalam? Di sana kurang lebih 44 kakak. 54 ya? Di dusun 4, dusun 4. Ada sekolah juga Pak ya? Ada sekolah. Di sana SD Laikandonga ada di sana sehingga. Data BPBD wilayah terdampak banjir di Kabupaten Kunai Selatan 62 desa. Pada 15 kecamatan dihuni 1711 kepala keluarga. Dari Kunai Selatan, Februro Taming, Enyus memberitakan. Terima kasih sudah menonton.